Intro Halo guys, balik lagi bersama Nyaris Terkenal Intro Korea Selatan akan meluncurkan pesawat tempur terbaru KF-X pada April 2021 Saat ini prototipe pertama dalam proses pengecatan dari cat dasar kuning hijau ke warna abu-abu tua KF-X dibuat oleh Korea Selatan untuk menggantikan pesawat F-4 Phantom 2 dan F-5F Tiger 2 Angkatan Udara Korea yang sudah menua Intro Jung Kwang Sun, kepala program KF-X di administrasi program akusisi pertahanan atau DAPA mengatakan Peluncuran KF-X pada April mendatang akan menjadi momen penting bagi negara dan industri kedirgentaraan Jung Kwang Sun, kepala wartawan di fasilitas Korea Aerospace Industries Mengatakan, setelah bekerja hanya dengan cetak biru sejauh ini Kami sekarang akan memiliki sesuatu yang benar-benar dapat kami lihat dan uji apakah yang telah kami pelajari benar-benar berfungsi Intro Program KF-X dikerjakan oleh KAI sejak akhir 2015 Dengan nilai proyek mencapai 8,8 triliun won atau sekira 7,9 miliar dolar Amerika Serikat Intro KF-X yang bermuatan maksimum 7.700 kilogram Program dilengkapi dengan 10 gantungan untuk membawa persenjataan udara ke udara, udara ke darat maupun perlengkapan lainnya Pesawat dapat terbang hingga kecepatan maksimum 2.200 km per jam dan menjangkau jarak sejauh 2.900 km KAI akan membuat 3 prototipe KF-X hingga akhir tahun 2021 dan membuat 3 lainnya pada tahun depan Dua unit prototipe akan digunakan untuk uji di darat Prototipe pesawat akan dibuat berkursi tunggal Tapi ada juga yang berkursi tandem Sementara uji penerbangan perdana akan dilaksanakan pada tahun 2022 Dan produksi massal dimulai pada tahun 2026 Perusahaan mengatakan KF-X masuk dalam kelompoknya tempur generasi 4,5 non siluman Pada pengembangan selanjutnya dapat dilakukan penelitian untuk menambahkan fitur tambahan sesuai kebutuhan militer Seoul mencanangkan sebanyak 40 unit KF-X akan dikirim ke Angkatan Udara Korea Selatan hingga tahun 2028 Sementara 80 unit lainnya akan dikirim hingga tahun 2032 Mengenai kemungkinan ekspor KF-X, Jung Kuangsun mengatakan bahwa proyek ini dapat mengekspor sekitar 300 hingga 500 unit jet ke luar negeri Penilaian kami sebelum meluncurkan proyek ini adalah bahwa kami dapat mengekspor sekitar 300 hingga 500 jet ke luar negeri Mengingat negara-negara yang berencana mengganti pesawat tempur mereka yang sudah tua Terkait keikut sertaan Indonesia dalam proyek ini, Jung mengatakan bahwa Seoul dan Jakarta masih dalam pembicaraan untuk menemukan jalan tengah yang saling menguntungkan bagi kedua negara Indonesia berjanji untuk menanggung 20% dari total biaya pembangunan dalam proyek ini Namun Seoul menyebut Jakarta telah berhenti melakukan pembayaran setelah menginvestasikan 227,2 miliar won dengan sekitar 600 miliar won terlambat Belum ada harga yang dirilis untuk setiap unit KF-X yang akan dijual nantinya Para pejabat menolak mengomentari hal tersebut Karena harga baru akan diputuskan berdasarkan situasi pasar pada saat pesawat memasuki tahap produksi masal Pengembangan KF-X telah melibatkan lebih dari 11.800 orang dengan 2.500 pekerjaan baru yang berhasil diciptakan pada tahun 2020 Proyek ini kemungkinan masih akan menyadot pekerja baru Terima kasih telah menonton!